Salam Rahayu, Salam Jatrah, Salam Buddhaya Assalamualaikum, Halo Dulur Mudah-mudahan sehat selalu, Gih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, Amin Tayangan kali ini kita bahas mengenai arti gacor perkutut di malam hari, Gih Dulur Mudah-mudahan ini bisa membuat Anda lebih tahu dan peka Wilujil Rahayu, Sugimidana Pakan Dulur perkutut yang saya bahas ini adalah hasil dari tangkapan liar atau hasilnya mulut, Gih atau juga Anda didatangi sendiri oleh perkututnya jadi bukan dari budidaya ataupun ternak dimana semenjak masih menjadi telur perkutut ini sudah menarik energi dari alam semesta sehingga ketika dia hidup di alam yang bebas maka dia sudah terbiasa dengan keadaan alam sekitarnya jadi lebih peka, Dulur sudah terbiasa melihat sesuatu yang tidak kita ketahui karena hidupnya ini bebas, Gih nah Dulur perkutut dari alam liar ini, Gih, yang mungkin dapatnya ini karena Anda tangkap atau mungkin karena memang mendatangi Anda sendiri nah ini biasa nih Lek Ngarani Lulut ngikut, Gih nah kalau manggung atau gacor di malam hari ini ternyata dalam perimbun Jawa itu ada maknanya berbeda dengan perkutut yang dibudidayakan di Dulur yang dicarikan memang gacornya jadi kalau manggung mau sewaktu-waktu manggung itu tidak ada maknanya tidak ada artinya karena memang dilatih dia untuk bisa manggung ya apalagi suaranya yang bagus gitu tapi kalau perkutut dari alam karena dia terbiasa tahu keadaan dari sekitarnya ya melihat sesuatu yang kita tidak tahu di alam itu sebenarnya ada apa saja kok berbunyi pada tengah malam hari itu kalau menurut peribun Jawa sebenarnya memberi tahu kita akan sesuatu yang akan terjadi istilahin ngawai pesen lah ya nah artinya apa kalau gak gacor di malam hari yang pertama kalau perkutut Anda berbunyi pada tengah malam, Gih ya di mana waktunya orang istirahat, Gih, tengah malam kok bunyinya itu gacornya lebih dari 4 kali, Gih itu menandakan bahwa dia melihat atau mengetahui ada makhluk halus yang mana jaraknya itu dekat atau memasuki rumah Anda tapi kalau hanya gelipekan, Gih, gelipekan di sangkar itu menandakan dia hanya merasakan dari jarak jauh tapi yang dia rasakan itu adalah energinya negatif makanya dia tidak emang kenapa perkutut seperti itu? karena saat belum Anda rawat, ketika dia hidup di alam yang bebas dia sudah bisa, dia sudah terbiasa mendeteksi energi yang mana positif, yang mana negatif kadang-kadang mau di enceloi, mau diikuti, tapi dia tidak mau makanya gelipekan atau kalau di alam bebas dia akan menghindari terbang karena di dalam sangkar, kan tidak bisa ngomong jadi cara memberitahukannya itu dengan gelipekannya dia atau gacornya dia tapi dulur, energi negatif ini tidak hanya pada makhluk yang tak kasar matang, Gih bisa juga ingin memberitahu energi negatif itu kemungkinan ada sesuatu yang ingin berbuat tidak baik di rumah Anda misalnya contohnya mungkin memberitahu kalau enek maling atau arpa enek seng rampok jadi ini kalau Anda mendengar seperti itu dilihat dulu perkututnya, Gih sampai dia tenang dulu karena kalau yang punya itu sampai enggak tek nih perkutut itu juga ada istilahnya telepatinya, dulur dengan yang merawatnya maka dia nanti, kalau tetap kayak gitu berarti dia itu ngasih tahu, Gih enek nengar bu jenengan ga iso nyawang, aku seng so nyawang istilahnya ngasih tahu seperti itu tapi kalau enggak ada apa-apa kemungkinan ini pertanda aku ngerasaknya gowo negatif makanya aku koyok nginiki cara memberitahukannya seperti itu kemudian yang kedua kalau biasanya tidak pernah gacor di malam hari ini kok pirang-pirang dino saja ini kok gacor itu menandakan bahwa di dalam rumah tersebut akan ada konflik atau pertengkaran mungkin ini terjadi sedisi paham ya dalam sebuah keluarga nah kalau tahu yang kayak gitu sebaiknya ini biasanya gawang ini biasanya panas-panasan biasanya kan kalau berselisih paham itu gawang ini kayak emosi gitu maka kalau sudah perkututnya seperti itu dan diselesai ini masalahnya apa? jadi dia nggak sampai gegeran karena binatang itu bisa mendeteksi dulur gawang, nggak penak, kalau penak itu bisa mendeteksi kalau dirasanya itu kok panas bukan gawang loh ya suasananya panas maka dia akan bereaksi nggak hanya perkutut saja kucing juga begitu hewan peliharaan itu peka dulur sebenarnya kemudian yang ketiga kalau ada dalam keluarga mungkin yang sakit kok perkututnya akhir-akhir ini berbunyi malam hari itu ngapunten artinya menandakan tidak lama lagi ada yang akan meninggal karena perkutut merasakan hawa dimana bau-bau akan ketiadaan seseorang jadi kalau ada keluarganya yang sakit apalagi biasanya dalam waktu yang lama sakitnya dulur kok beberapa hari perkututnya bunyi terus itu menandakan akan ada yang meninggal dalam keluarganya ini ya sudah di mitos ya mungkin kebetulan karena dalam primbon menyebutkan demikian tapi bagi panjenengan yang sudah merasakan sendiri mungkin lebih tahu lah ya kemudian yang keempat ini bukan perkutut yang dipelihara Anda juga tidak menangkapnya ya perkututku juga tekonin gini tapi perkutut itu berbunyi atau gak cor di sekitar area persawahan dan itu banyak nih lebih dari tiga kok bunyi saut-sautan itu menandakan kemungkinan akan gagal panen atau mengabarkan akan adanya suatu wabah penyakit maka zaman dulu kalau mendengarkan perkutut saut-sautan biasanya itu diadakan selamatan bareng-bareng dinggin ulak banyak supaya keadaan kampung atau desa tersebut tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena diyakini kalau yang namanya selamatan ini kena didetek ini tulak balap itu sama dengan sedekah gitu lho kalau kita bisa menganalisa lebih jauh wong selamatan ini kayak enak elek kok api apalagi dimana disitu kalau bareng-bareng kan rukun wong rukun wih soh yang ngedong itu tulak balap wong rukun wong selamatan dungo barang wih soh yang ngedong itu tulak balap nah dari yang saya sampaikan ini ini kalau menurut pribun jawa tapi kalau bagi yang ngerti itu beda lagi ya artinya tulur karena gini perkutut zaman dulu itu binatang yang termasuk diistimewakan saya memelihara ini rojo-rojo kemudian masyarakat luas itu juga ikut-ikutan cerita-cerita tentang perkutut itu sebenarnya banyak sekali dulur tapi le tak lepdarni ini mesti dianggap mitos dan kalau didengarkan itu sebenarnya kalau diambil kesimpulannya itu bisa dijadikan pelajarannya sebenarnya supaya kita itu jadinya orang itu waspada dan juga berpandangan luas karena tahu makna-maknanya oh seperti itu tuh ternyata jadi saya sampaikan lagi bahwa yang saya maksud adalah entah itu perkutut priun entah itu perkutut yang gacor di tengah malam yang punya makna atau perkutut yang sudah saya sampaikan yang dimaksud kutukan itu adalah perkutut hasil tangkapan alam di mana Anda didatangi sendiri atau Anda mendapatkannya bukan hasil dari budidaya kalau dari budidaya itu memang yang dicari gacornya jadi gacornya tidak bermakna apa-apa tapi kok ada perkutut yang berioni padahal itu hasil budidaya itu biasanya diisi beda ya dulur perkutut yang diisi kodam dengan perkutut yang memang dari alam sudah berkodam nah ini bagi pecinta perkutut bisa dibedakan apa yang saya sampaikan ini dari rangkaian yang sebelumnya baik dulur demikian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan bagi kita wilujeng rahayu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati